Oke guys kembali lagi di channel ini Sekarang kita akan membahas kenapa orang bisa berlama-lama di kamar mandi Hingga betah, berjam-jam gitu guys Nah disamping itu, orang lelah juga menghabiskan dana yang cukup besar Untuk mendesain kamar mandinya, keindah mungkin ya Padahal cuma buat mandi aja ya guys Dan mitos juga, banyak yang jatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri Mungkin karena terbentur dengan dinding kamar mandi Dan sampai-sampai ada makan korban jiwa hingga meninggal dunia Waduh, ngeri juga ya guys Langsung saja, apa saja yang dilakukan orang hingga berjam-jam di kamar mandi Yang pertama, main handphone atau smartphone Tidak sedikit orang pada saat mau mandi selalu bawa hp guys Mungkin tau kenapa apa mau telepon pacarnya hingga lupa Bahkan dia lagi di kamar mandi Lanjut yang kedua Merokok atau ngepep Biasanya sebagian orang itu sudah sangat sering Ataupun menghabiskan waktu merokok dan ngepep di kamar mandi Mungkin karena sudah terbiasa Dan bila mana emang tidak punya rokok Pasti dia akan membeli rokoknya dulu ke warung Hingga sambil jongkok dan sambil merokok Hahaha ada-ada aja ya guys Oke lanjut yang ketiga Main game di kamar mandi Ya mungkin terdengar sangat aneh ya guys Nah mungkin juga anda adalah seorang player mobile legend Dota 2, free player ataupun PUBG Mungkin anda banyak waktu ataupun di luar Sangat padat untuk bermain game Dan bisanya anda hanya di kamar mandi Mungkin ini terlihat lucu dan unik Dan ini sempat juga ada yang melakukannya guys Dia main game di kamar mandi Hingga berjam-jam dan lupa waktu Karena dia lagi push rank Hahaha Yang keempat ketiduran di kamar mandi Mungkin kecapean guys Karena dia lupa Membedakan mana kamar tidur dan mana kamar mandi Hahaha Lanjut yang kelima Bercinta bersama pasangan di kamar mandi Wih keren guys Mungkin anda pernah mengalaminya guys Ini bisa membuat sensasi berbeda dari biasanya Mandi bersama pasangan akan menambah keharmonisan guys Tentunya anda perlu mencobanya Dan bila mana anda sudah mempunyai pasangan Nah kamar mandi juga sering dijadikan tempat coli guys Ataupun matubasi ya Mungkin dia adalah turunan Akesugiono guys Nah untuk yang ini Jangan ditiru guys Karena ini perbuatan yang Sangat jelek Nah itu saja Mitos tentang kamar mandi Mudah-mudahan Bila mana ada rekan atau teman saudara anda Yang lama-lama di kamar mandi Mungkin ada Dari beberapa Kurutan tersebut Karena emang dia hobi Ataupun emang Seringan guys Oke Dan jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe, dan komen Dan tiba-tiba nyalakan loncengnya Sehingga saya bila mana upload video terbaru Anda bisa langsung menontonnya Oke Terima kasih Salam sukses